Intro Sementara itu pemirsa KMP Aceh Hebat 2 ini menjadi angkutan penyeberangan yang diperuntukkan bagi pengembangan para wisata Sabang. KMP Aceh Hebat 2 ini lebih besar dari KMP BRR yang tengah beroperasi saat ini. Kapal Aceh Hebat 2 memiliki daya muat sebanyak 377 penumpang dan 24 unit kendaraan. Kapasitas mesin induk yang digunakan berdaya 2x1400 HP dengan kecepatan mesin mencapai 13.0. Kapal yang mulai dibuat pada tahun 2019 ini memiliki bahagian panjang 63,75 meter dengan lebar 13,6 meter dan tinggi mencapai 3,9 meter. KMP Aceh Hebat 2 ini berkapasitas 1100 GT yang berarti lebih besar dari KMP BRR yang tengah beroperasi saat ini. Kapal ini hadir sebagai penyemangan sektor pariwisata Sabang yang terkenal akan keindahan alam bawah laut yang telah lama vakum. Hal ini menjadi harapan besar agar roda perekonomian masyarakat Aceh kembali berjalan normal. Dan saya yakin, saya yakin kapal ini nantinya akan membawa manfaat yang sangat besar bagi konektivitas di Aceh. Dan utamanya memang konsep kapal ini adalah mengangkut wisatawan yang akan menjadi Sabang. Dan multiplier efeknya adalah untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi khususnya di Aceh. Sejak Maret 2020, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling berimbas dari pandemi global COVID-19. Sehingga berbagai sumber perekonomian masyarakat melemah, pemerintah Aceh terus berupaya agar nilai ekonomi masyarakat terus tumbuh dan berkonstribusi dalam pembangunan Aceh. Di antaranya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara destinasi wisata dengan meningkatkan sektor pariwisata. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.